Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle Hari ini saya akan bermain sudoku dengan judul Silent Rooms yang dibuat oleh It Trio Dan puzzle hari ini kita punya German Whispers, garis-garis hijau disini Dan kita juga punya numbered rooms ya Seluruh petak di lower grid ini merupakan numbered rooms yang harus ditentukan oleh solver Dimana dibantu dengan German Whispers disini Wow, luar biasa banget Dan numbered rooms ini adalah varian sudoku yang saya lumayan suka banget sih Beberapa bulan terakhir ini saya membuat cukup banyak puzzle ya dengan pelaturan numbered rooms ini Dan bahkan saya juga udah pernah membuat puzzle dengan pelaturan yang sama persis dengan puzzle hari ini Dimana German Whispers-nya keluar grid untuk membantu menentukan numbered rooms-nya Wow, jadi sepertinya bakal sangat seru banget sih untuk bermain puzzle hari ini Kalau langsung saja kita lihat untuk pelaturan dari puzzle hari ini Kalau kalian ingin bermain puzzle juga kalian bisa cek di link deskripsi di bawah Oke, dan oh iya juga Ansur ceknya kalian harus menempatkan seluruh angka di luar grid ini juga ya Nantinya supaya Angka yang berada pada garis lah Seluruh angka yang berada pada garis di luar grid ini Supaya ansur ceknya bisa ketrigger nanti Oke, paturannya adalah Aturan katsik sudoku berlaku Angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5 Oke, jadi dua petak yang bersebelahan pada garis hijau Dia bakal selalu memiliki selisih minimal 5 Bahkan sampai keluar grid ini juga harus memiliki angka dengan selisih minimal 5 Tentunya bisa saja kayak 8 dan 3 Itu harus 5 atau lebih kan ya Tentunya itu bisa oke Atau 8 dan 1 Kemudian Petak dengan garis di luar grid Adalah petunjuk numbered rooms Yang harus ditentukan oleh solver Jadi seluruh petak ini yang berada pada garis di luar grid Adalah petunjuk numbered rooms Yang kita harus tentukan Petunjuk numbered rooms itu adalah angka apa Dan petunjuk numbered rooms menunjukkan angka yang harus ditempatkan Pada petak ke N dari arah petunjuk Dimana N adalah angka pada petak di sebelah petunjuk Oke, contohnya kalau misalkan Kita lihat dari baris ini aja deh Kalau ini merupakan angka 8 Petak pertama ini akan menunjukkan Dimana sih angka 8 Ketika kita melihatnya dari arah petunjuk ke ujung lainnya gitu Tentunya kalau ini 6 Maka angka 8 harus berada di posisi ke 6 Dihitung dari petak pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maka harus kita tempatkan angka 8 disini Dan ya ini Solusin Apa sih namanya Conflict checkernya berlaku untuk Petak-petak di luar grid ini ya Cuman tadi saya udah coba sih Kalau misalkan kita menempatkan Petunjuk disini kayaknya gak apa-apa deh Coba kita lihat ya 8 Ya Sudah gak akan ada masalah lagi Conflict checkernya Ya, dan Contoh lainnya ya Terakhir mungkin kita bisa menempatkan angka Contohnya 6 disini Kita harus Contohnya ini bisa aja 4 Dan kita menempatkan angka 6 disini Lihat dari Para petunjuk ke ujung lainnya Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini Mari kita langsung aja riset timernya Dan mulai bermain puzzlenya Oke Oke, mungkin coba Disini saya coba jelaskan dulu ya Untuk German Whispers disini Ya, karena Untuk Oke, pertama-tama dulu deh Di Petunjuk number trumps itu Dia bakal selalu dipilih dari angka 1 sampai 9 Karena bagaimanapun kita menempatkan angka pada petak pertama 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Kita akan selalu Mengindeks angka yang berada pada Grids dokunya dong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Posisi-posisinya Maka kita akan selalu mengindeks Suatu angka Dari angka 1 sampai 9 Maka seluruh Angka di luar grid ini juga Harus dipilih dari 1 sampai 9 Berarti Pola German Whispers Bakal selalu berlaku Untuk puzzle ini ya Dimana Kita tidak bisa menempatkan Angka 5 Pada German Whispers Karena kalau kita menempatkan Angka 5 Angka Yang bersebelahan Dengan angka 5 Untuk memiliki selisih minimal 5 Dengan angka 5 Kita harus memiliki 0 Atau kurang dari 0 Atau 10 Atau lebih Dan itu kan gak mungkin Pada sudoku Bahkan di luar sini Tadi kita tahu Hanya dipilih dari 1 sampai 9 Dan itu akan menimbulkan Pola Pola polarity Yang bergantian Pada German Whispers Karena kita juga tidak bisa Menempatkan Dua angka rendah Yang bersebelahan Kalau ada dua angka Yang bersebelahan Sekarang maksimalnya adalah 3 ya 1 dan 4 Dan itu bukan Sisi minimal 5 Sama juga dengan Angka tinggi 6, 7, 8, 9 Itu maksimalnya adalah 3 juga 6 dan 9 Dan bukan Sisi minimal 5 Maka Kalau ini merupakan Angka rendah Ini harus angka tinggi Dan ini angka rendah Dan bergantian lah Intinya Karena dia tidak bisa Bersebelahan Angka rendah Angka rendah Angka tinggi Dan angka tinggi Maka kita tahu bahwa Apapun nantinya Seluruh petak ini Bakal selalu Dipilih dari Polarity yang sama Angka rendah Atau angka tinggi Dan ini bakal menjadi Polarity yang Sisanya Kalau ini angka rendah Karena bergantian Ini merupakan Angka tinggi Kalau ini angka rendah Nggak Kalau ini angka tinggi Ini harus angka rendah Gitu Oke berarti Kita tahu sekarang Di baris ini Angka 5 Ada di 2 petak ini Karena tidak bisa Berada pada whispers Dan Dan juga Kita tidak bisa Menempatkan Angka 1 Di seluruh petak ini Nice Karena kalau kita Menempatkan angka 1 Sekarang apa sih Numbered rooms Yang berada pada petak Di luar grid ini Dia akan mengindeks Angka pada Posisi ke 1 Itu angka itu sendiri Maka ini merupakan Angka 1 Jadi kalau ada Angka 1 Di petak pertama Petak di luar grid Bakal selalu menjadi Angka 1 Dan Kita tahu bahwa Biru dan kuning itu Merupakan polarity Yang berbeda Dan itu kan Nggak mungkin Kalau kita Menempatkan angka 1 Di sini juga Nggak mungkin Karena Kuning dan biru Merupakan polarity Yang berbeda Kalau 1 Dua-duanya di sini Itu merupakan polarity Yang sama Maka angka 1 Nggak bakal pernah Bisa tempatkan Di sini lagi Sama juga di sini Maka 1 Bakal ada di sini Semua Dan harusnya sekarang Angka 6 Angka 6 Angka 6 juga Harus berada di sini Semua sih Wow Karena Angka 6 itu Hanya bisa bersebelahan Dengan angka 1 Kalau kita menempatkan Angka 6 di sini Ini harus 1 Dan nggak mungkin Karena 1 Di baris ini Ada 3 petak ini Bahkan Kayak 6 di sini pun Juga nggak mungkin Ini sekarang harus 1 Dan nggak mungkin Dan kalau 6 di sini Kita tidak bisa menemukan Angka 1 di sini Dan hitungan nggak mungkin Berarti Angka 6 juga harus berada Di tidak bisa di sini lagi Maka harus di luar grid Di 3 petak ini Maka ini menjadi 156 triple Dan ini juga bukan 6 Atau 5 Wow Oke Oh iya Berarti intinya 6 tidak mungkin di sini lagi ya 6 di sini Tidak bisa 1 di sini Berarti Ini merupakan 5 6 pair Dan membuat petak ini Menjadi 1 Nice Berarti sekarang kita tahu Kuning merupakan Angka rendah Dan biru merupakan Angka tinggi Luar biasa startnya Ini 2 3 4 Ini merupakan 6 7 8 9 Dan ini bukan 1 lagi Dan sama juga sih Untuk angka 4 ya Angka 4 tidak bisa Di sini atau di sini Atau ini bakal Double 9 4 hanya bisa terhubung Dengan angka 9 Untuk memiliki Sisi minimal 5 Maka ini bukan 4 lagi Maka 4 di barisan Yang bisa di sini Membuat 2 petak ini Menjadi 9 Ya break-in yang sangat Luar biasa banget sih Kayaknya saya punya Break-in yang mirip-mirip sih Kalau di puzzle saya Cuman saya Di puzzle saya Fokusnya di box ini Tapi 4 Membuatnya menjadi 9 Sekarang 9 harus berada di posisi ke 4 Dan 9 di sini Menandakan bahwa Petak ini harus berada Di petak ini 2 3 4 Ini merupakan Angka rendah Oke Ini merupakan Angka tinggi Sekarang Ini gak mungkin 6 ya Tadi ya Di 5 6 peris ini Dan Karena ini merupakan Salah satu petak ini Harus 3 Maka ini gak mungkin 7 ya Atau dia akan bersebelahan Dengan angka 3 Dan Itu bukan angka Dengan sisi minimal 5 Angka ini bukan 7 Atau 9 Menjadi 8 Dan Di baris ini Butuh angka 7 di sini Nice 8 membuat ini Menjadi posisi ke 8 Di sini Maka ini merupakan Angka rendah Dan kita bisa melakukan Pergantian Warnanya Coloring 7 1 1 2 3 4 Terus di sini Ini merupakan Angka rendah Oke Mungkin Coba kita Tandakan bahwa Petunjuk yang sudah selesai Dengan warna Lingkaran Kalinya Tapi kita harus berhati-hati ya Kalau 6 di sini Masih mungkin nih 6 bisa terhubung Dengan angka 1 Di sini Di dua-duanya Gak ada permasalahan Dimana Angka tidak boleh Berulang Di Wargrid Tapi Kalau Logika di baris ini Masih Masih aman Oke 8 Berarti ini 6, 7, 8, 9 Dan ini Juga sama Ini merupakan Angka Rendah Dan ya Ini bukan Angka 9 Kalau ini 9 Angka rendah Harus berada Di peta ke 9 Di sini Tapi gak mungkin Karena ini merupakan Angka tinggi Kalau 6 Kalau 6 Juga gak mungkin Kalau 6 Dia terhubung dengan Angka 1 Dua-duanya Dan Menandakan bahwa Angka 1 Di posisi ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan berulang Satunya Itu gak mungkin Berarti Kita tahu Bukan 6 Dan bukan 8 8 ada di atas ini Membuat ini menjadi 7 Nice Ini menjadi 1 atau 2 saja Untuk Memiliki sisi minimal 5 Dan 1, 2 di sini Harus ditempatkan Di posisi ke 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2 di sini Dan tidak mungkin 2 Sudah ada 2 di box ini Box ini butuh 2 dan 3 Maka menjadi 1 Maka ini menandakan Posisi ke 1 Dan 1 Membuat ini menjadi 2 Nice Ini bukan 7 atau 8 Ya karena Saya sudah Sedikit terbiasa ya Dengan peraturan ini Makanya saya agak Agak cepat Untuk menemukan deduksinya Ya karena Saya juga sudah pernah Melakukan Membuat puzzle Dengan peraturan ini Kan ya tadi Oke disini Bukan 3 juga 2, 3 dan 7 Tidak bisa terhubung Secara Tidak memiliki sisi minimal 5 2 membuatnya menjadi 3 3 menandakan bahwa Ini yang ke tinggi Ini yang ke tinggi 6, 7, 8, 9 Maka ini bukan 8 lagi ya 8 sudah ada di box ini Ini bukan 8 Oke 7 Ini yang ke rendah 1, 2, 3, 4 8 Menandakan bahwa ini 2 Ini berarti 2 Dan ini Ini sudah oke ya Sekarang 2 nya Dan 6 tidak mungkin terhubung Dengan angka 2 Sisi minimal 5 Maka ini menjadi Bukan 6 juga Tetap yang diindeks oleh 2 dan 3 disini Maka ini menjadi 7 dan 9 7 dan 9 Yang berbeda ya Untuk 2 petak ini Menarik Menarik Tersisa di box ini adalah 4, 5, 6 Oke Ini sudah oke ya 7 menandakan 1 disini Dan ini bukan 6 juga Atau memiliki sisi Tidak memiliki sisi minimal 5 Yang menjadi 9 sekarang Gimana lagi nih Coba kita Coloring untuk Polarity ini ya Mungkin nanti bisa berguna Ini bakal menjadi Polarity yang sama Dan ini menjadi Polarity yang sama 9 Di box ini Mungkin di kolom yang sama Atau di baris yang sama Ada di 2 petak ini Oke Sepertinya sudah mulai Sedikit tricky ya Untuk puzzle nya Kolom ini butuh 3, 4, 5, 6 9, 1, 3 Menandakan ada disini 2 menandakan ada disini Menandakan ada disini ya 4 gak mungkin disini lagi ya Kalau 4 hanya bisa terhubung dengan Angka 9 Dan 9 yang ada disini Kayak 4 dan 9 gak mungkin kan Dulu petak ini Gak mungkin 4 Atau harus bersebelah dengan Angka 9 yang gak mungkin Angka 4 Ada di 4 petak ini Hmm 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 Oke Bentar, bentar, bentar Oke saya Ya, ya, ya Kita coba untuk melihat Angka disini kali ya Oke Karena cukup menarik sih Angka disini yang mungkin adalah Dia gak mungkin 1 Tadi kita tahu Kalau 1 ini bakal 1 Dan ini bukan priority yang sama 2 masih mungkin Karena dia menandakan Biru harus disini 3 gak mungkin Kalau 3 Kita harus menempatkan biru disini Dan gak mungkin 4 masih mungkin 5 gak bisa pada Whispers 6 6 gak mungkin ya Kita punya permasalahan yang sama Harus double 1 6 hanya bisa terhubung dengan Angka 1 Dan 1 nya bakal berulang Berarti bukan 6 Bisa 7 Eh, 7 oke ya 7 Kuning menjadi angka tinggi Dan biru adalah Angka rendah Dan 7 Menempatkan angka rendah disini Jadi masih oke 7 atau 8 Jadi bisa aja 2, 4, 7, 8 Tapi dia gak mungkin 4 Atau ini harus 9 Dan gak mungkin 4 berhubung dengan Angka 9 Jadi kemungkinannya adalah 2, 7, 8 Dan mungkin ada logika yang sama Untuk garis ini kali ya Coba saya lihat dulu 2, 7, 8 Kalau 2 Dia menandakan biru Harus angka tinggi Kalau 7 atau 8 Menandakan biru Harus angka rendah Mungkin belum Belum bantu sih Tapi sama juga ya Untuk petak ini ya Tadi Coba kita cek ulang deh Tadi saya lupa Kalau Saya gak ingat Kalau tadi Kita menggunakan Ada logika sudoku Atau enggak ya Untuk mengeliminasi petak ini Kita lihat Apakah kita memiliki Pencil mark yang sama Kalau Ini 1 Gak mungkin Ini bakal 1 Bisa 2 3 Gak mungkin Biru harus disini Gak mungkin 4 Atau ini harus 9 5 Gak mungkin Berada pada whispers 6 Bakal Double 1 Satunya bakal berulang 7 8 Mungkin Dan bukan 9 Kita punya Pencil mark yang sama Dan Sekarang Kalau ini merupakan Angka rendah Dua-duanya harus W2 Wow Ya itu Brilliant Penempatan Jerman Dispersi ini Luar biasa banget Maka ini harus Angka tinggi sekarang Kita tahu Ini merupakan Ungu Ini merupakan Angka rendah Sekarang Dan Angka rendah Ditempatkan Antara posisi Ketujuh atau Lapan Sama juga disini Tapi Tujuh dan lapan Ini bisa terhubung Dengan angka Satu dua tiga Empat harus terhubung Dengan angka Sembilan Dan gak mungkin Oke Maka ini juga Enam Tujuh lapan Sembilan Dan gak mungkin Sembilan Tujuh lapan Tujuh harus disini Lapan harus disini Dia masih oke Oke kalau gitu Next dulu Kita coba Kita coba Lihat logika yang sama disini Kita coba Coloring Dan petak ini Gak mungkin satu Atau bakal Bakal double satu Dua gak mungkin Sekarang Tiga Harus menempatkan Biru disini Gak mungkin Empat Kalau empat Kita punya permasalahan Yang mirip-mirip ya Dengan angka enam Tadi Kalau empat Ini harus double Sebilan Dan sembilan Harus kita tempatkan Pada posisi keempat Satu Dua Tiga Empat Dan sembilannya Bakal berulang Gak mungkin Maka bukan empat Tadi Ya tiga gak mungkin Tiga menempatkan Biru disini Lima Berada pada whispers Maka ini merupakan Pilihannya 6,7,8,9 Yang merupakan Angka tinggi Wow Luar biasa sekali Konstruksinya Maka ini menjadi hijau Sekarang Dan enam Tadi juga gak mungkin Enam Bakal double satu Mungkin Berarti Tujuh, lapan, atau sembilan Tapi Petak ini gak mungkin Satu atau dua Maka dia harus Tiga atau empat Dan kalau empat Ini bakal double sembilan Dan gak mungkin Wow Oke Saya suka banget sih Interaksinya dengan German whispers disini Makanya harus tiga Dengan terhubung dengan Angka lapan atau sembilan Untuk memiliki Sisi minimal lima Yang merupakan Lapan sembilan Yang berbeda Tapi Lapan sembilan pair Menit ke samping Buat ini menjadi Tidak bisa sembilan lagi Ini merupakan Angka tinggi Berarti Ya ini antara Satu atau empat ya Karena petak ini Menandakan antara Hijau disini Dan hijau disini Tapi dia Hijau disini Gak mungkin Dua atau tiga Dan kalau Kalau dia empat Sukup menarik sih ya Mungkin lagi empat Ya Kalau empat Empat dia bakal Sembilan disini ya Empat gak mungkin Di kolomnya Tapi Juga Kalau empat disini Disini juga pasti Sudah pasti bakal Sembilan Untuk memiliki Sisi minimal lima Jadi Gak ada masalah Kalau satu Dia bisa aja disini Atau disini Jadi Masih oke Oke Gimana lagi nih 78 1 2 3 4 Ya Tapi seluruh petaknya Juga lumayan terbatas Pilihannya Karena angka 2 8 3 Dan 9 Melihat seluruh petak ini Karena dia pilihannya dari 1 4 5 6 7 Hmm Oh I see I see Ya seluruh petak ini Bukan 3 Karena kalau ini 3 Dia harus Hanya bisa terhubung dengan 8 atau 9 Tapi gak mungkin 9 Maka harus double 8 Dan berulang Sama juga logikanya disini Maka Ya Dengan Petak ini ya Sekarang petak ini Tidak mungkin Berisi angka 1 Atau 4 lagi Sudah ada 1 2 pair Dan 4 Maka petak ini Gak bakal pernah Bisa menandakan 1 4 disini Maka yang menjadi 9 Yang menandakan 1 4 harus disini Luar biasa 9 menjadi 8 disini Ini hijau Sekarang Petak ini Dia gak mungkin 1 2 9 4 Maka pilihannya Dari 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Tapi ini gak mungkin 7 8 ada di Salah satu petak ini 3 3 ada di 2 petak ini Maka 3 Di box ini Ada di 2 petak ini Oh Bisa kita tempatkan Ternyata Ada 3 di atas ini Melihat ke petak ini Maka dia hanya bisa disini Oke ini bukan 3 lagi Maka ini bukan 3 Oke mana lagi nih lanjutannya 7 juga Oh 7 di baris ini Sekarang gak bisa kita tempatkan ya Dia tidak mungkin di box ini lagi Maka dia ada di 2 petak ini Yang mengeliminasi 7 di boxnya 7 tidak bisa disini lagi Membuat memilih 8 Dan membuat ini menjadi 6 Oke 6 terhubung dengan Aka 1 8 menandakan bahwa Petak ini harus disini Yang tidak bisa 1 atau 3 Aka menjadi 2 Membuat petak ini menjadi 4 Sekarang Dan 2 terhubung dengan 7, 8 atau 9 Dan 8 membuat ini menjadi 7 Membuat Ini menjadi 2 ya Dan 7 yang bisa terhubung dengan 1 atau 2 Dan 7 disini menandakan bahwa Petak ini harus 1 atau 2 Tapi gak mungkin 2 Interaksinya benar-benar seru banget sih Untuk ditemukan Petak ini melihat 6 dan 7 Jadi 8 Dan ini sudah aman ya Tapi kita harus berhati-hati untuk menempatkan Petak ini di barisnya nanti Oke berarti Ini sudah selesai Ini sudah oke Ini Sekarang ini menjadi 4 ya 1 membuat ini menjadi 4 Yang diindeks disini Ini 7 mengindeks Angka 4 sekarang Angka 4 membuat ini menjadi 9 Atau terhubung 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 Maka 2 Menandakan ada 9 disini 3 Menandakan ada Sesuatu disini Tapi bukan 9 lagi Sehingga menjadi 7 Dan 7 hanya bisa terhubung Dengan 1 atau 2 Yang Petaknya tidak mungkin 1 lagi Sehingga menjadi 2 Langsung mendapatkan banyak angka sekali Sangat satisfying Oke tersisa disini 3 ya Amat ke samping Membuatnya menjadi 3 Dan kita tersisa 5 dan 7 Oke kita coba Clean up dulu penselmarknya Ini sudah menjadi 2 Sekarang Sudah oke 3 mengindeks 7 2 mengindeks 9 7 mengindeks 4 Berarti sekarang seluruh petunjuk di atas ini Sudah oke ya Tinggal beberapa petunjuk lagi Sudah oke Ya tinggal ini Ini dan ini Oke tapi mungkin ada Sudoku kali yang bantu Kalau tidak bisa disini lagi Sekarang Baris ini butuh 1 dan 6 Baris ini butuh 5 dan 7 7 bisa kita tempatkan di barisnya Tinggal menjadi 5 disini Baris ini Box ini butuh 1, 5, 6 Tapi satunya di atas ini Melihat ke bawah Menjadi 1 Box ini butuh 4 dan 8 Belum bisa Belum bisa 5 membuat ini menjadi Bukan 5 lagi Ini kita harus sedikit hati-hati ya Untuk petak ini Kayaknya ini Belakang selalu 6 gak sih Kalau kita menempatkan angka 4 disini Ini sudah pasti menjadi angka 6 ya Karena oleh Sudoku saja 4 membuat ini menjadi 6 Tapi kalau ini menjadi 8 Sekarang kita harus menempatkan Angka tinggi disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buat ini menjadi angka 6 juga Jadi Apapun angka disini Akan selalu membuat ini menjadi 6 Wow Luar biasa Oke Ini bakal selalu 6 Dan menelit ke bawah Menyelesaikan 1 dan 6 Ini menjadi hijau Ini menjadi ungu Dan Iya Dia nanti mengindeks petak ini Atau petak ini ya Berarti dia tidak akan pernah mengindeks Sangka 7 Yang tersisa di kolomnya adalah 4, 8, 9, 2 Ini bukan 2 atau 8 Ya Kayaknya Kayaknya masih belum terlalu Menarik ya Untuk kolom ini Coba kita Datang lain dulu deh Mungkin Sesuatu gak sih Di interaksi sudoku Di box ini Kayak 7 Dia melihat ke seluruh Petak ini Maka hanya bisa di 2 petak ini Satupun juga Cukup menarik ya Hanya bisa di 2 petak 8 8 8 juga di 2 petak Di box ini 6 2 2 juga hanya bisa di 2 petak Banyak Posisi 2 petak ya Di sini Atau petak ini kali ya Dia melihat 1, 2 Bisa 3 Gak mungkin 4 5 mungkin Dan gak mungkin 6 7, 8, 9 Jadi ini yang bisa di 2 angka ya Ternyata 3 atau 5 Oke lah Kita lihat yang lain dulu Oke Ini lumayan terbatas Ternyata Karena dia gak mungkin 1 Kalau 1 Kita tahu ini harus 1 juga Dan gak mungkin Gak mungkin 2 Gak mungkin 3 Atau harus kita Menempatkan angka 7, 8, 9 Di sini Tapi gak mungkin di boxnya Gak mungkin 4 Oleh sudoku Oh Gak mungkin 5 bahkan ya 5 harus menempatkan 7, 8, 9 di sini Dan gak mungkin Dan dia gak mungkin 7, 8, 9 Oleh sudoku Maka dia hanya bisa 1 angka Yaitu angka 6 Ngesangkai ya Ternyata petak ini Sangat terbatas sekali Posisinya 7, 8, 9 harus Menempatkan pada Posisi ke 6 Yang bukan Angka 7 dan 8 Wow Sehingga menjadi 9 Yang menjadi 9 Ini bukan 9 lagi sekarang Ini juga bukan 9 ya Di barisnya Pokoknya ada 1 tempat Untuk angka 9 Di baris Di kolomnya Oke Ini bukan 6 1, 2 Kita butuh seluruh angka rendah ya 1, 2, 3, 4, 5 Ini bukan 2 1 dan 3 bukan di sini 4 bukan di sini Dan 4 juga melihat ke atas ya Ini naked single ya Ternyata melihat seluruh angka Kecuali angka 5 Oke ini bukan 5 lagi 5, 7, 5 Ini menjadi angka 3 sekarang Melihat ke bawah Masa akan 3 di sini Kita coba coloring juga Hijau Ungu Kolom ini Butuh 1 Oh 6 ya 6 melihat ke atas Menjadi 5 di sini Dan kita butuh 1, 2 Yang bisa kita selesaikan Nice Ini menjadi angka tinggi 7, 8, 9 7 ya Melihat ke bawah sini 6 dan 8 Yang bisa kita selesaikan Wow Lumayan lancar banget Saya mau Mengerjakan puzzle ini 3 melihat ke samping 2, 4, 8 Ini mungkin belum bisa kita selesaikan Tapi ya Oke Kita coba lihat 5 membuat ini menjadi 6 Baris ini butuh 2, 3, 4, 5 Hampir Ya oke Dimana angka 2 dan 3 Di barisnya Gak mungkin di sini Oleh sudoku Makanya bisa di 2 tempat Dalam 4 atau 5 Dan disini adalah 8, 9, 4, 5 Dan yang logika yang sama Dimana 2 posisi 8, 9 yang mungkin Gak mungkin di sini Makanya menjadi 4 dan 5 Oh dan Ini ternyata naked single ya Dia gak mungkin 4, 8, 9 Maka menjadi 5 4, 5, 4 Ini bukan 5 lagi 5 menit ke bawah Dan kolom ini butuh 2 dan 3 Yang ada 3 disini Luar biasa Ini udah selesai tadi ya 9 selesai Kenapa gak bisa sih 3, 2, 9, 8 Kolom ini butuh 6, 7, 8 Kolom ini 3, 5, 4 7, 8 Nah ke samping Buatnya menjadi 6 Ini bukan 6 lagi Maka 6 di kolomnya Yang bisa di sini Ini bukan 2 Maka 2 di kolomnya Yang bisa di sini Terakhir 1 1, 5, 4 Oh 4 ya 4 disini Maka ke bawah Oke 1, 5, 7 1 dan 7 Membuat ini menjadi 5 Mungkin kita masih Membutuhkan ini kali ya Untuk menyelesaikan puzzle Kita lihat dulu Ini bukan 5 lagi Ini bukan 3 Dan ya Kita masih butuh Grit-grit disini Bentar Saya melakukan kesalahan nih 4 Mengindeks angka 2 disini Padahal ini merupakan angka tinggi Oke Ternyata salahnya Kayaknya disini deh Dimulai dari sini Kesalahannya Oke Ketika menempatkan Angka 6 disini Enggak Kayaknya bener deh Masih oke nih Oh Astaga Salah ngitung Oke Kita lanjutkan Dari sini ya Tadi Ya saya Salah Mengindeks Posisi ini Menjadi disini ya Saya salah ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke oke Kita lanjutkan dari sini 6 Membuat ini menjadi Angka tinggi 7, 8, 9 Tapi gak mungkin menjadi 9 Ini berarti bukan 9 ya Dan 6 Membuat ini menjadi 5 5, 6 Ini menjadi angka tinggi Dan Kolom ini kita butuh 1, 2, 3 Yang mungkin belum bisa kita selesaikan Tapi ya kalau disini Ya ini tadi Naked single ya Tidak bisa 1, 2, 3, 4, 5 Maka menjadi 5 Ini bukan 2 5 Membuat ini menjadi 5 7 Dan ini adalah 1, 3, 4 Tadi Yang Kok belum bisa kita selesaikan ya Oh tapi 5 Ya 3 Disini tadi Oke Buat ini menjadi 3 Oke Ini butuh 6, 7, 8 Yang bisa kita selesaikan 7 6, 8 Oke Mana lagi lanjutannya 1 tadi ya 1, 1, 1 dan 2 Ini butuh 2, 3, 4, 5 Ini butuh 4, 5 8, 9 Dan masih sama ya Logikanya Disini Merupakan Naked single Enggak ya Ini gak melihat Angkat 9 Kalau sekarang Oke Ini tapi Bukan 4 atau 8 Tapi ya ini bukan 2 atau 3 ya Sehingga 2 dan 3 Yang bisa disini Dan ini bukan 9 Oke Sorry ya gengs Saya Gak tau kenapa saya Salah ngitung tadi Ini merupakan Angkat rendah Ini merupakan Angkat tinggi Dan ya kita Kita masih butuh Disini ya Untuk menyelesaikannya Coba kita lihat aja deh Ini Dia gak mungkin 1 Bisa 2 Bisa 3 4 Mungkin Gak mungkin 5 6 7, 9 Tapi bisa aja 8 Tapi kalau dia 8 Dia akan mengindeks Angkat 5 Disini Dan ini bukan Disih Minimal 5 Maka dia harus Angkat rendah Maka dia menjadi Angkat tinggi Dia antara Mengindeks 2, 3 Atau 4 Maka dia tidak bisa Mengindeks Angkat 6 Dan kalau 4 Dia bisa hanya terhubung Dengan angkat 9 Ya Untuk memiliki Sisi minimal 5 Dan harus ada 9 disini Dan gak mungkin Seperti ini bukan 4 Tara disini Atau disini Oke Tapi ini 2 3 pair Maka di kolomnya Butuh 4 5 8 Dan 5 Oh 5 6 Buat ini menjadi 3 atau 4 1 2 3 4 7 8 Hmm Oke mungkin ada suatu Trick kali ya disini Kita harus mencarinya 6 Mengindeks 7 8 Disini Dan Kalau ini 8 Makanya harus Angkat tinggi Gak Kalau ini 4 Kalau ini 4 Ini harus Angkat tinggi Saya bisa melihat Sedikit Aliminasinya Dari sana ya Karena kalau ini 4 Ini menjadi 9 Dan 4 Menandakan bahwa Angkat tingginya Harus disini Makanya harus 8 Jadi kalau ini 4 Ini harus 8 Atau ini menjadi Angkat 8 ya Sehingga Angkat 8 Bakal selalu ada Di 2 petak ini Maka ini bukan 8 Lagi Induksi Lumayan minim Tapi ya Hmm Tapi ini juga bukan 9 Ya Dan Sehingga ini menjadi Angkat rendah Dimana Angkat 1 Di kolom ini Yang tersisa di kolomnya Adalah 4 5 7 8 Dan ini bukan 7 atau 8 Di barisnya Berarti Kita punya 4 5 pair Oke Kita harus melihat kolom ini Ternyata Ada 4 5 pair Membuat ini menjadi 8 Menjadi 7 disini 8 Membuat ini menjadi 4 9 Maka 4 Mengindex Angkat 8 Yang disini Dan sudah oke Oke 4 2 1 ya Membuat 4 1 6 Mengindex Angkat 7 Maka ini menjadi 7 Dan sudah oke 4 Mengindex 8 Maka ini menjadi 8 Sudah oke Dan ini antara Mengindex ini atau ini Maka Tidak bisa 7 lagi Oke Berarti tinggal ini aja Yang belum ya Kita coba Selesaikan sudoku dulu 3 4 Hmm Ini bukan 8 lagi Dan 4 5 pair Maka tersisa 3 dan 6 Di barisnya Dan ada 3 disini Nice 6 3 4 5 6 5 5 5 4 6 5 Bukan 5 lagi Hmm Di baris ini butuh 4 2 3 Di baris ini kali ya 5 5 7 7 8 Ada 7 disini Dan ini menjadi 5 Oke 5 9 8 Ini Petak ini tidak mungkin 2 3 Maka menjadi 9 Dan ini merupakan deadly pattern ya Yang diselesaikan dengan adanya disini Wow Luar biasa Kalau ini 3 Akan mengindex Sangat tinggi disini Dan gak mungkin Maka dia hanya bisa 2 Dan membuat ini menjadi 9 Cuman kita selesaikan dulu Untuk coloringnya disini 1 2 3 Ini angka rendah semua Ini angka tinggi Oke Ini angka Angka rendah Dan ini angka tinggi Dan ini menjadi 9 Dan Puzzle selesai Oke Itu adalah video solve Saya untuk silent rooms Ya maaf ya Tadi saya ada Salah menghitung ya 6 harusnya disini Posisinya Aduh Saya gak tau sih Kenapa saya hari ini Tapi kalamur saya ini adalah Puzzle dengan Konstruksi yang sangat Brilliant banget Tadi Penempatan Penempatan Petunjuk disini Sangat luar biasa Sekali ya Di awal tadi Sangat Saya suka banget Dimana kita bisa Melangsung mendapatkan Triple 156 Dan mendapatkan 1 disini Dan juga Interaksi disini sih Tadi Saya juga Lumayan suka banget ya Membuat ini menjadi 78 pair Itu Sangat Luar biasa Sekali untuk Ditemukan logikanya Dan Puzzle juga Bisa diselesaikan Dengan sangat Lancar sekali Walaupun Tadi saya Sedikit ada error ya untuk 6 dan 7 disini tapi puzzle yang sangat brilian oke terima kasih sudah menonton video hari ini kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya